Intro Hai Halo semua, apa kabar? Halo semuanya, halo harga ekonomi Halo semua Perkenalkan, nama aku Okirat Nakartikasari Aku dari Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2016 Dan saat ini saya bekerja di salah satu startup e-commerce di Indonesia Sebagai Business Development Analyst Perkenalkan, nama aku Ponco Karyono atau biasa dipanggil Ponco Soalnya aku berusnya 23 tahun Aku merupakan alumni dari FB UDIP Jurusan Akotansi Angkatan 2015 Dua tahun belakangan ini aku bekerja sebagai Finance Officer Di salah satu bangun BUMN di Jakarta Perkenalkan, nama aku Muhammad Irham Abdul Rahman Aku alumni dari S1 Management Angkatan 2016 Saat ini aku bekerja sebagai staff HRD di perusahaan swasta Salah satu anak perusahaan BUMN Kenalin, aku Ardia Pramesti Bisa dipanggil Ardia Aku alumni Fakultas Psikologi Undip Angkatan 2017 Baru lulus awal tahun ini Dan sekarang aku udah bekerja sebagai People Acquisition and Branding Di salah satu startup edutek besar di Indonesia Halo teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga semua baik ya Oke, pertama-tama, ngelalan dulu yuk sama aku Nelanin nama aku Nayla Aku adalah staff muda dari karir dan beasiswa bidang KESMA BUMN FB 2021 Nah, di kesempatan kali ini Aku mau ngundang kalian untuk tonton vlog yang isinya membahas seputar dunia karir Kenapa sih aku harus nonton vlog ini? Karena kita semua itu kan pasti setelah lulus ya Itu pasti akan berhadapan dengan dunia karir dong Jadi kita harus prepare nih mulai dari sekarang Nah, makanya aku disini itu gak sendirian Aku udah ngundang kakak-kakak yang tentunya udah terjun langsung ke lapangan nih Dan mereka itu udah paham betul situasi dan kondisi gimana sih di dunia kerja itu Oke, jadi daripada kalian penasaran, langsung aja nih ke pertanyaan pertama Kalau ditanya nilai plus apa yang ingin aku beda dengan kandilat lain Sebenarnya setiap user atau HR tuh punya kriteria khusus yang mana kita gak tau I mean, di dalam proses interview itu pasti kan kita dilihat gak cuma academic score Atau our organization experience But, faktor X kayak our attitude, our personality, and our appearance Pas kita proses interview itu juga dilihat Jadi, menurutku jawaban itu cukup penting Pertama, kayak ya bagaimana kita jawab sebagai rugas, tegas, dan to the point juga gak bertere-tere Dan di sisi lain, dalam kita jawab, kita harus menyesuaikan juga Jawaban itu dengan nilai budaya perusahaan itu Karena biasanya nilai budaya itu cukup penting Atau visi misi dengan perusahaan tersebut juga Nilai plus yang aku miliki dibandingkan kandidat lain adalah Kebetulan aku memiliki banyak pengalaman organisasi dan volunteering Dan banyak juga pada beberapa kesempatan di volunteering maupun di organisasi Aku juga bisa dapet kesempatan jadi leader Jadi, most of the time HRD atau usernya juga sering nanya ke aku Gimana sih kamu kok bisa berkali-kali dapet kesempatan itu Ada situasi-situasi sulit apa yang pernah aku hadapi Dan gimana overcomenya Dan I think I have a really great communication scale Jadi, I can deliver and display the best out of me Apa yang menjadi nilai plus fresh graduate yang belum memiliki pengalaman bekerja bagi HR? Yang pertama, walaupun dia belum bekerja Setidaknya dia memiliki pengalaman magang Nah, nanti akan dilihat bagaimana dia berproses dalam magang tersebut Apa saja yang dia kerjakan Apa saja yang dia pelajari Bagaimana dia memahami pekerjaan dan job description yang diberikan Apakah sesuai dengan jabatan yang dia lamar Yang kedua, sertifikasi HR akan melihat diri kalian ketika memiliki sertifikasi Dan itu sesuai dengan jabatan yang kalian lamar Itu akan dilihat bahwa kalian memang tertarik Dan juga mau belajar di industri tersebut Kan akan lebih menjadi nilai tambah Selain itu juga, dari segi soft skill Kalian juga akan dilihat misalkan dari aktivitas kalian selama kuliah Bagaimana pengalaman organisasi kalian Bagaimana kalian pernah mengikuti international exposure Atau memiliki international exposure Seperti itu ya Dan juga mengikuti berbagai macam perlombaan Baik itu nasional maupun internasional Itu juga akan menjadi nilai plus di mata seorang HR Nah kalau kamu fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja It's okay Kamu bisa masukin pengalaman organisasi, volunteering, atau kompetisi yang pernah kamu ikuti Di CV kamu yang pastinya digemas dengan bahasa Atau pemilihan kata yang epic dan profesional gitu Biar kedengaran menarik dan menjual Soalnya kadang aku penasaran juga nih sama kandidat yang belum punya pengalaman kerja juga Tapi CV dia kedengarannya udah oke banget gitu Selain itu kamu juga bisa nih berdalam lagi pengetahuan di bidang kamu Subject knowledge kamu, hard skill kamu, dan juga soft skill kamu Biar kamu lebih siap menghadapi hiring proses Oke selain itu juga yang pasti Jangan lupa juga buat terus kembangin diri kamu Bisa dengan ikut course, webinar, training, dan lain-lain Banyak banget kok sekarang pilihan course-course online yang bisa kamu pilih dan ikuti Buat nambah pengetahuan dan juga pastinya menghiasi CV kamu Peran koneksi dalam proses rekrutmen menurutku penting banget Which means kamu mungkin sudah pernah bekerja dengan referral kamu di perusahaan lain Atau mungkin pas kuliah juga temen kerja satu organisasi atau satu volunteering Which means temen kamu yang sebelumnya sudah di perusahaan tersebut Mungkin juga sudah mengetahui kinerja kamu Jadi perusahaan juga mungkin lebih enteng dalam mengambil keputusan Karena sudah punya ada gambaran dari orang yang sudah benar-benar bekerja dengan kamu Terkait peran koneksi atau referral Dalam proses rekrutmen ku sama sekali tidak membantu Karena mengingat perusahaan ku yalah BUMN Yang mana-mana jumlah tinggi ikut corporate governance yang cukup baik Atau yang benar-benar sangat ketat Sehingga dalam proses setiap rekrutmennya ya pure kemampuan kita Atau doa kita juga Jadi bantuan orang lain itu sama sekali kurang penting Perkenalan diri kandidat yang bagaimana yang bisa menjadi nilai plus di mata HR? Nah yang pertama, percaya diri is the key Jadi orang yang terlihat percaya diri itu udah memberikan positive vibes gitu untuk para HR Nah nggak cuma dalam konteks wawancara ya Saat kata-kata perkenalanmu yang tertulis di surat lamaran atau CV kamu itu udah kedengaran keren dan percaya diri gitu HR bakal tertarik tuh buat review kamu lebih lanjut dulu Nah yang kedua, tentu aja sopan dan good attitude Kalau ini mah udah pasti ya Nah yang ketiga, HR juga suka nih Kalau kandidat itu memberikan perkenalan atau informasi diri lengkap Terutama waktu interview Jadi perkenalan diri itu bisa dimulai dari yang pertama Nama dulu yang pasti Terus jurusan, alma mater Terus yang keempat tuh kemampuan apa aja sih yang kamu punya Yang bisa mencangkup hard skill atau soft skill Seperti itu Lalu yang kelima adalah pengalaman bekerja atau organisasi atau volunteering kamu Jadi pastiin data perkenalan diri kamu lengkap ya Jadi kalau perkenalan diri Sebenarnya kan kita tidak perlu memperkenalkan diri kita secara detail sekali gitu Dari latar belakang keluarga Jika tidak ditanyakan, tidak perlu kita sampaikan Sebenarnya pun mengenai data diri kita Itu sudah dijelaskan pada kurikulum VT gitu Jadi sebenarnya poin yang perlu di highlight Ketika kita memperkenalkan diri Tidak apa-apa di awal kita memperkenalkan diri kita Nama dan lain sebagainya Namun tidak perlu bertele-tele gitu Yang perlu kita highlight adalah Bagaimana kita bisa menunjukkan Bahwa diri kita ini profesional Nah indikator profesional ini ada dua Yang pertama adalah Kompetensi Yang kedua experience Kalian harus bisa menyampaikan Mengenai kompetensi dan experience kalian Sehingga kalian akan lebih terlihat profesional gitu Atau kalian memahami job description Atau lamaran yang kalian lamar Yang pertama adalah misalkan mengenai kompetensi Kalian bisa menyampaikan Mengenai latar belakang pendidikan kalian Apa saja yang kalian pelajari Dan itu fit tidak dengan Lamaran yang kalian lamar Yang kedua mengenai sertifikasi Sertifikasi apa saja yang Teman-teman sudah ikuti Misalkan ada teman-teman ikuti Sertifikasi dari TIKMI Atau sertifikasi Management Resiko Atau sertifikasi lainnya gitu Teman-teman bisa sampaikan Yang kedua Pelatihan-pelatihan yang mungkin teman-teman ikuti Disampaikan hal tersebut Yang kedua adalah experience Nah experience ini adalah Dari kompetensi yang telah kalian pelajari Pengalaman apa yang pernah kalian gunakan Dari kompetensi tersebut Jadi HR ini bisa melihat Bahwa kalian tidak hanya mengerti secara teori Tetapi kalian juga mengerti secara Praktikal kerjanya itu seperti apa Karena sederhananya kan Mungkin Jika kita analogikan Mungkin banyak orang yang mengerti Bagaimana mengendarai suatu kendaraan Mulai dari starter dan lain sebagainya gitu Tetapi belum tentu Individu tersebut Atau orang tersebut itu Bisa Mengendarai kendaraan tersebut Nah itu juga yang akan dilihat gitu Kalian hanya sekedar mengerti teori saja Atau kalian juga bisa mempraktikannya gitu Jadi Highlight lah hal-hal tersebut Dan itu Bisa kalian Kalian dapatkan ya Misalkan experience dari Misalkan kegiatan magang Atau kalian pernah part time Atau kalian Pernah menggunakan dalam kegiatan sehari-hari Ya disampaikan saja gitu Sehingga HR bisa melihat bahwa kamu Profesional dan fit dengan Jabatan yang kamu lamar Bagaimana cara kamu mengetahui secara rinci Tentang detail atau apa saja Pekerjaan yang akan diberikan oleh perusahaan Untuk posisi yang kamu inginkan sebelum kamu melamar Menurutku itu ada dua cara Gimana cara kita bisa tahu detail pekerjaan Yang akan kita lakukan Selain di job postingnya itu Pertama kita bisa cari tahu Bukan nanya-nanya ke teman atau saudara yang kerja di bidang tersebut Atau di perusahaan tersebut Terus kalau misalkan memang dia bekerja di bidang perusahaan tersebut Kita bisa nanya Tuh sekalian nanya proses seleksinya gimana Jadi kita bisa lulus sampai akhir Terus selanjutnya Kalau kita gak punya kerabat atau saudara yang kerja di bidang atau perusahaan tersebut Kita juga bisa nanya Dari search by internet Karena biasanya di youtube atau di blog Kalau orang bisa suka ceritain Pengalaman pekerjaan mereka seperti apa Atau proses seleksinya itu seperti apa Jadi ada dua macam itu Caraku untuk bisa mengetahui rinci Aku ngapa-ngapain aja nih job desknya Di posisi tersebut Di perusahaan tersebut Well sebelum kita melamar juga pastinya Biasanya di portal webnya sudah dijelasin juga Rincian job desknya Tapi aku juga bisa melalui cara klasik Yaitu connect dengan orang-orang terkait Yang lagi-lagi sudah pernah Ataupun sedang di posisi tersebut Tinggal minta sharing aja Atau again tinggal type in Jabatan dan perusahaan juga langsung keluar Kok biasanya pengalaman-pengalaman empiris Dari orang-orang yang pernah di posisi tersebut Surat lamaran seperti apa yang lebih dilirik HR Dan CV seperti apa yang lebih disukai Apakah benar bahwa CV ITS friendly lebih dilirik oleh HR? Kalau untuk surat lamaran Teman-teman bisa menuliskannya itu Intinya sesuai dengan format surat ya Jadi jelas tujuan kembali siap Ada pembuka, ada isi, ada penutup gitu Itu harus jelas Dan tunjukkan bahwa Kalian interes untuk bekerja di perusahaan tersebut Dan untuk CV Kalau untuk CV sendiri Yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah data yang teman-teman berikan Jadi harus jelas Misalkan namanya harus benar Kontakt person-nya, terus email dan lain sebagainya Itu harus sesuai Dan juga misalkan Teman-teman menuliskan mengenai prestasi Atau mengenai kegiatan magang Kepanitian atau organisasi Itu juga perlu di-highlight Apa-apa saja kontribusi teman-teman Diambil satu contoh Misalkan kita mengambil Kalian menuliskan tentang kepanitian Di kepanitian tersebut Kalian tuliskan misalkan berapa banyak Dana yang teman-teman kelola Yang kedua misalkan berkaitan dengan sponsor yang Berapa banyak sponsor yang teman-teman dapatkan Yang ketiga Berapa banyak Orang yang kalian pimpin dalam kepanitian tersebut Yang keempat Berapa banyak brand yang bisa kalian ajak kerjasama Dan lain sebagainya Yang intinya menunjukkan bahwa Kontribusi kalian di kepanitian tersebut itu besar Dan apa Apa pembedanya Misalkan yang kalian bawa Ketika kalian menjadi ketua panitian tersebut Nah seperti itu Selanjutnya mengenai CV yang ATS friendly Apakah itu lebih dilirik Lebih dilirik Sebenarnya itu kan Ketika rekruter tersebut Menggunakan aplikasi tersebut Yaitu applicant tracking system Nah itu memudahkan sebenarnya rekruter Untuk Memilih kandidat sesuai dengan job descriptionnya Seperti itu Jadi ketika perusahaan menggunakan aplikasi Yaitu akan jauh lebih memudahkan Karena kan tertarget gitu Misalkan Perusahaan membuka Lowongan berkaitan dengan SEO spesialis Dan kalian menuliskan Di CV kalian Mengenai kegiatan kalian Pengalaman kalian menggunakan SEO Itu akan jauh lebih memudahkan Si rekruter tersebut gitu Makanya misalkan Kalian menuliskan CV Disarankan untuk tertarget gitu Kalian mendaftar tentang keuangan Maka tuliskanlah pengalaman kalian tentang keuangan Kalian mendaftar tentang SDM Tuliskan pengalaman kalian tentang SDM Mungkin seperti itu Jadi pastinya surat lamaran yang lengkap Dan memuat kualifikasi kamu Kayak nama Jurusan Kampus Hard skill Soft skill Dan pengalaman kamu Pastikan juga buat research dulu Tentang perusahaannya Jadi kamu bisa obral diri kamu Sesuai dengan value perusahaannya Misalkan nih Perusahaan yang kamu lamar menjujung tinggi kejujuran Jadi kamu bisa tulis di surat lamaran kamu Kayak misalkan Saya adalah seseorang yang jujur Kayak gitu Tapi pastikan juga ya Emang sesuai dengan Kepribadian kamu yang sebenarnya Kayak gitu Nah sekarang Apakah benar sih CV ATS itu lebih dilirik? Jadi Kalau CV itu Memang kembali ke preferensi Perusahaannya masing-masing Dan posisi yang dilamar Kalau misalkan nih Kamu pengen melamar Buat posisi desain grafis Terkadang memang diminta CV kreatif Yang gak kaku-kaku banget gitu Nah Kalau misalkan juga Kamu melamar ke industri kreatif menengah Mungkin CV-nya Tidak juga harus selalu Sekaku korporat besar Seperti itu Nah tapi Sekarang Banyak perusahaan Yang udah memakai ATS Atau application tracking system Buat menyeleksi CV kandidat Jadi Pastiin CV kamu Lolos ATS ya Nah Kayak gimana sih CV yang lolos ATS itu CV yang lolos ATS itu CV yang benar-benar polos Tulisan aja Gak ada gambar Atau simbol Atau logo Atau desain apapun Kecuali foto kamu Yang bentuknya harus kotak Kayak gitu Nah kamu bisa cari di Google Untuk referensi CV ATS friendly Banyak referensinya di internet Yang bisa kamu cari Menanggapi pertanyaan HR Kalau ditanyain mau gaji berapa Pastinya kita harus research dulu Sekarang gampang banget researchnya Tinggal ketik di internet Jabatan dan perusahaan terkait Bisa langsung keluar numbersnya Atau bisa digging a little deeper Dengan connect dan ngobrol Kenalan sama orang-orang Yang pernah di posisi tersebut Atau Sedang di posisi tersebut Nah Dari informasi yang kita dapet ini Kita bisa sesuaiin lagi Sama diri kita Kalau ditanya masalah gaji Jujur pas Proses recruitment kemarin Aku manik gua gaji sama sekali Karena aku sadari I just have a fresh graduate I don't have any working experience before I just have an internship experience But Ya cuma berapa bulan doang Dan itu di perusahaan otomotif Jadi Kalau aku ditanya mau digaji berapa Pastinya aku jawabnya Sesuai standar perusahaan aja pak Karena saya percaya perusahaan terlalu memiliki Grade salary yang cukup baik Dalam menentukan gaji karyawannya Especially dalam Untuk karyawan entry level Seperti saya Apa sih jawaban yang diharapkan HR Ketika menanyakan kepada kandidat Kami ingin digaji berapa? Nah Pastinya HR itu senang dengan kandidat Yang mau mengikuti Keinginan atau standar perusahaan Terutama kalau kamu masih fresh graduate Jadi sebaiknya dijawab saja Saya mengikuti standar dan kebijakan dari perusahaan Sebenarnya Jawaban yang diharapkan HR Adalah Kita menjawab Ekspektasi gajinya itu Sesuai dengan grade yang dimiliki oleh perusahaan Karena di beberapa perusahaan Sekali lagi di beberapa perusahaan Mungkin di perusahaan berbeda-beda gitu ya Jadi di beberapa perusahaan Memang perusahaan tersebut sudah memiliki Grade gajinya tersendiri Yang mana memiliki indikator Indikator Penilaian Individu ini Layak di gaji berapa Itu sebenarnya sudah Sudah memiliki indikatornya Misalkan Contohnya ya Ini contoh saja gitu Dari latar belakang pendidikan Dia alami Universitas dalam negeri atau luar negeri Misalkan Universitas dalam negeri Universitas dalam negerinya itu Universitas swasta Atau dia universitas Universitas negeri PTN Terus misalkan Dari IPK Apakah kumlot atau tidak Terus misalkan dilihat dari pengalaman kerja Berapa tahun dia memiliki pengalaman kerja Satu tahun kah Enam bulan kah Terus yang Selanjutnya apakah Pengalaman pekerja tersebut Itu sesuai dengan jabatannya Jabatan yang sedang dilamar gitu Sesuai apa enggak pengalamannya Terus selanjutnya dilihat dari sertifikasi Dan lain sebagainya Jadi intinya SRO itu ingin melihat Ekspektasi kalian itu Sesuai gak sih Dengan grade yang kita miliki gitu Dengan perusahaan miliki Lalu bagaimana cara kita Menyiasatinya gitu ya Yang pertama Kita research mengenai Jabatan yang kita lamar Atau misalkan kita Punya kenalan di perusahaan tersebut Kita boleh lah Meminta pendapatnya gitu Range untuk fresh graduate Itu berapa sih di perusahaan ini gitu Jangan sampai Kita Kita juga menyampaikan Ekspektasi gaji yang terlalu kecil gitu Terus gimana misalkan Kita menyampaikan Ekspektasi gaji yang terlalu tinggi Misalkan Perusahaan ini memang Memang sangat Ingin merekrut kamu Merekrut kalian Itu akan dilakukan Namanya negosiasi gaji Dan kalian Sehingga akan putuskan sendiri Dari negosiasi gaji tersebut Yang lebih rendah Daripada yang kalian tawarkan Apakah kalian mau atau tidak Atau apakah kalian bisa survive Dengan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan Mungkin seperti itu Kamu melakukan hal apa saja Saat kuliah Untuk mempersiapkan diri Dalam mencapai karir masa depanmu Yang pertama Aku jaga IP Supaya gak jel-jelak banget Karena aku liat Kalau di perusahaan Tolongan kerja itu At least minimal Tiga Atau tiga dua lima Atau malah Di tiga setengah Jadi IP itu cukup penting Kedua Aku juga berusaha aktif Di organisasi Terus Dan ikut penitian juga Karena dalam penitian Kita juga belajar leadership Gila-gila kita mimpin Dan public speaking juga Itu cukup penting Kepercayaan diri kita itu Timbul karena kita organisasi Atau ikut penitian itu Kita kenal orang banyak Terus relasi juga Itu dilatih dari Pas kita kuliah Terus selanjutnya Hal ketiga Aku juga Siapin Kayak ikutan Apa ya Kayak pelatihan-pelatihan gitu Yang ada di UPK UPK FB Unip Biasanya kan ada Kayak pelatihan komputer Myop Atau Tableau Itu Biasanya aku ikut juga Aku ngincar sertifikatnya Yang aku lakukan Untuk mempersiapkan diri In job seeking days Pastinya Memaksimalkan Hal-hal yang bersifat administratif Atau bare minimum Dalam Rekrutmen pekerjaan Yaitu Make sure nilai Bagus Kemudian juga Banyak-banyak Volunteering Banyak-banyak Di organisasi Membangun CV Kemudian juga Mempertajam soft skill Sebagai Yaitu Aku les bahasa Inggris Juga sering latihan Ngomong bahasa Inggris juga Kebetulan aku juga Suka nulis Dan itu adalah Part of my soft skill I also write a lot Bidang-bidang apa saja Yang perlu mahasiswa perdalam Mulai dari sekarang Untuk persiapan karirnya Agar bisa menarik Di mata rekruter Kalau bidang tersendiri Itu ya disesuaikan dengan Pekerjaan yang kalian Interes di dalamnya Misalkan Kalian tertarik dengan Pasar modal Kalian bisa fokus Untuk mempelajari Atau mengambil sertifikasi Mengenai pasar modal Atau kalian lebih Ingin menjadi Konsultan pajak Kalian bisa Mengambil sertifikasi Brevet Atau sertifikasi Sertifikasi lainnya Yang inline Dengan bidang tersebut Dan juga Bidang-bidang lainnya Yang pada intinya Kalian interese di mana Ya perdalam Dan cari tahu Sertifikasi apa Atau pelatihan apa Yang sesuai dengan Bidang yang kalian Interese di dalamnya Selanjutnya Kalian juga Minimal lah Harus Harus Menguasai Microsoft Office Entah itu Microsoft Word Excel PowerPoint Karena di Excel sendiri Itu kan luas Luas sekali Jadi Ada misalkan Vlook UpHaluk UpPivot Dan Tools-tools lainnya Yang sangat sering Digunakan Di Di dunia kerja Seperti itu Jangan sampai Pekerjaan kalian lama Karena kalian mengerjakan itu Secara manual gitu Mengerjakan Excel Secara manual Atau kalian tidak memahami Microsoft Office Nah Setidaknya kalian Memiliki basic Di dalam Microsoft Office Dan memahami Bagaimana cara Menggunakannya Selain Yang tadi Disampaikan di awal Seperti itu Jadi yang pertama banget Yang perlu banget Diingat Adalah Magang Itu penting Penting banget Jadi kalau bisa Kalian harus Berbanyak magang Nah Tiap recruiter Itu beda-beda ya Tapi aku pribadi Hal pertama Yang aku lihat Di CV Kandidat Itu adalah Pengalaman kerjanya Atau pengalaman magangnya Nah yang kedua itu Baru jurusan Angkatan Organisasi Dan lainnya Jadi Perbanyak magang Nah terus yang kedua adalah Subject knowledge Atau penguasaan di bidangmu Alias head skill Kadang waktu interview tuh Kamu bakal diuji nih Dengan contoh kasus Atau permasalahan Yang bakal terjadi Di bidang yang Di bidang yang kamu tekunin gitu Buat ngetes Seberapa baik sih Pengetahuan kamu Di bidang ini Seberapa baik sih Penguasaan kamu Di bidang ini Kadang juga di proses seleksi Itu ada technical test ya Untuk menguji Heart skill kamu tuh Seberapa bagus gitu Jadi inget ya Kalau akademik tuh Juga penting Nah Terus yang ketiga itu Adalah soft skill Kayak kemampuan Speaking Leadership Teamwork Self confidence Dan lain-lain Nah inilah gunanya Organisasi Atau kepanitian Atau volunteering ya Buat mengasah Soft skill kamu Jadi inget ya Kalau hard skill Itu will help you Getting the job But soft skill Will take you far Jadi pastiin Kamu punya Both hard skill And soft skill Motivasi dan saran Untuk mahasiswa FEB Yang terakhir Pesan buat teman-teman Yang saat ini Masih menjalani kuliah Fokuskanlah kalian Untuk Mendalami dua hal Berkaitan dengan Hard skill Dan juga soft skill Sesuai dengan bidang Yang ingin Kalian berkarir Di dalamnya Karena Dari dua hal tersebutlah Kalian bisa mendapatkan Pekerjaan Dan juga Kalian bisa Bagaimana Kalian bisa berkembang Di perusahaan tersebut Dan juga Menjadi Individu yang dibutuhkan Di perusahaan tersebut Karena hard skill Saja tidak cukup Harus dikomunikkan Dengan soft skill Yang kalian miliki Mungkin bukan motivasi Tapi lebih kepesan Since Sekarang juga ada Program kampus merdeka Please Maksimalisasi Dengan Make sure Untuk ikut Program-program Internship Yang memang menjadi Passionmu Yang bisa menjadi Karir pilihanmu Ketika lulus nanti Karena Ketika kamu sudah Membangun portfolio Di usia yang muda Itu Percaya Percaya deh It really Really helps you In job seeking Terutama kamu juga Sudah berpengalaman Meskipun Masih di tempat Langkah kuliah So yeah Stay in school That's the most important thing Please stay in school But Please stay set Oke Semangat ya Teman-teman semua Aku yakin Kita semua Pasti bisa Ngeraih karir impian Namun Jangan lupa Untuk tetap berusaha Dan berdoa ya Bye Motivasiku Atau saranku Untuk teman-teman FB UNIP Semangat Dan usannya Bercanda Semangat Untuk kerjaan tugas Dan skripsinya Semoga IPKnya selalu naik Dan jangan lupa Ikut organisasi Karena organisasi itu Cukup lumayan penting Di perusahaan Apalagi kita first graduate Atau Dan ikut event-event aja Juga cukup Lumayan membantu Karena itu Untuk menilai keaktifan kita Sama Berkuliah itu seperti apa Terus jangan lupa juga Kalau bisa Tetap ada prestasi Satu dua Kayak prestasi Untuk tingkat Skala nasional Atau Secara fakultas Atau universitas juga Gak apa-apa Sedihannya ada Dan Terakhir Nyari kerja itu Gak gampang Kayak Ya bener Kayak kata orang tua Nyari jodoh Kerja Kerja Jodoh rejeki maut Itu emang Gak ada yang tau Karena pas nyari kerja gitu Kita gak cuma Pihar orang ada Notal kita Karena Ada kayak Factor line X Yang tadi aku bilang Yang itu kita gak tau Padahal kita udah gak Do the best Tapi Ternyata Si user atau HR Itu gak suruh sama kita Kayak Ya hal Spele atau apa Jadi ya Ya semangat aja Jadi gak Kita harus coba Tetap apply semuanya Gak boleh nyerah Gak boleh fokus ke satu doang Oke Jadi Semangat Semangat Dalam sebagai hal Karena Ya masih Banyak hal yang harus Diperjuangin Di luar sana nanti Setelah Wah gimana tuh Kesannya setelah nonton Sharing dari kakak-kakak Yang keren banget Kalau aku sendiri sih ya Aku itu Jadiin itu motivasi Gimana karir aku Kedepannya Dan gimana caranya Aku ngejar Cita-cita aku gitu Tapi kalau dari kalian Masih ada yang Merasa kurang Atau mau tau Lebih banyak Tentang karir Aku saranin buat Daftar Job and Scholarship Deni Isinya itu adalah Sharing and Workshop Sama narasumber Narasumber yang kece banget Dan udah terkenal Tapi Tiketnya itu terjangkau banget nih Apalagi kalau kalian Daftar bareng temen-temen Itu bakalan lebih terjangkau Tiketnya Dan kalian itu bisa Daftar di link di bawah ini Nah makanya Aku saranin buat Daftar sekarang Sebelum kehabisan tiketnya nih Yaudah Sekian dulu dari aku Bye-bye Sampai jumpa